Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini Saya akan Wawancara, berbincang-bincang Karena akan ada satu produk yang akan Saya launching bersama dengan istri saya dan Dr. Endang Midanti Yang mana ini adalah Produk skincare Dan produk ini merupakan produk Esklusif yang Bagus banget pokoknya Nanti bagusnya seperti apa Kita akan tanya jawab dengan Formulatornya Atau yang akrab Dengan Dr. Wiwit Jadi kali ini Apa yang Ditanyakan oleh netizen Di instagram saya Tadi saya sudah sempat Kasih penawaran ya Pertanyaan apa yang mau diajukan pada dokter Terkait dengan produk ini Silahkan tanyakan Sudah dirangkum sama istri saya Nanti biar kita tanya jawab Oke sebelum kita tanya jawab Kita kenalan dulu dengan dokter Wiwit Silahkan dokter memperkenalkan diri di channel saya Oke terima kasih mas Arli Suatu kebanggaan bagi saya Sore hari ini bisa bersama mas Arli dan istri Perkenalkan saya adalah dokter Endang Widanti Tapi biasa disapa dengan dokter Wiwit Nah kenapa ini Kit saya berada di sini Karena saya akan bekerja sama dengan mas Arli Tentang Endi Skin Endi Skin itu berasal dari mana Itu adalah singkatan dari nama saya Endang Widanti Akhirnya saya launchingkan produk Dengan brand Endi Skin Oke Gitu mas Arli Gitu ya Endi Skin Ini dari namanya Bu dokter sendiri Iya betul Oke mantap Jadi ini Saya kenapa Mau bekerja sama dengan dokter Karena Ya lihat kapabilitasnya Terus kemudian Ya karena ini produk Ya dibuat oleh ahlinya ya Oke ya Dan ini sudah bepom semua dok ya Sudah Alhamdulillah Kita sudah semua sudah berbepom Kita ada 11 produk pertama Oke Yang kita launchingkan Ya pertama Ini adalah nanti yang Kita keluarkan Ada 2 paket 2 paket 2 paket Ada Wet Glow sama Acne Jadi Wet Glow Series sama Acne Series Dan semua Alhamdulillah sudah berbepom Wet Glow itu Untuk apa ini Wet Glow itu Mencerahkan ya Iya Lebih Lebih Mudahnya ya Kita mengingatnya Kalau namanya Wet itu pasti mencerahkan Mencerahkan ya Mencerahkan Sekarang itu kan lagi trendnya Di anak-anak muda Di zaman sekarang itu Lebih ke glowing-growing Nah itu lebih ke Efek glowingnya Juga dapet Cerah Terus bisa untuk Memudarkan flag juga Oke 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 first of all Sebelum kita bahas Panjang lebar Tentang Endi Skin itu apa Dokter bisa jelasin Endi Skin itu apa Dan apa sih bedanya Endi Skin sama Skincare di luaran Atau skincare Dokter yang lain Itu apa Oke Mbak Rahma Endi Skin itu Kan tadi sudah saya jelaskan ya Endi Skin itu berasal dari Panjang Namanya itu Kenapa Endi Skin Sudah ya Nah Endi Skin disini itu Ada kita ada formulasi Saya mau menciptakan Dua series Dua series Dua series Ada Agnel Ada White Gluc Nah itu Hampir sih rata-rata Semua kasus Kurang lebih ya Lebih mudah Kadang kan orang itu kan Kalau gak jerawat Pasti kepencerah Oke Maunya kan seperti itu Biar lebih mudah Memudahkan aja Dan fenomena di lapangan Sekarang itu kan Produk pencerah itu kan Dia ada efek sampingnya Ada efek samping Makanya kenapa Saya membuat Sebuah formulasi Gimana produk ini Bisa dipakai Jangka panjang Dan dia aman Aman untuk ibu hamil Aman untuk ibu menyusui Jadi saya formulasi khusus Memang untuk tujuannya Adalah jangka panjang Bukan instan ya Jadi perlu ditekankan disini Endi Skin tidak bisa Memberikan hasil yang instan Beda sama produk yang lain Kita kelebihannya Yaitu Karena memang kita formulasi Dari beberapa komponen Wetening Ataupun Agnel Yang saya kombinasikan Menjadi satu produk Menjadi satu produk Yang efeknya Dia bisa aman Untuk jangka panjang Jadi tidak ada Hidrokinon, merkuri Saya memang mencoba Untuk melepas itu semua ya Karena hidrokinon, merkuri Itu kan tidak Boleh dipakai Dalam jangka panjang Kalau merkuri Benar-benar sudah dilarang Tapi kalau hidrokinon Boleh untuk kasus tertentu Tapi harus dengan Resep dokter Jadi harus lewat klinik Sementara Endi Skin ini kan Saya ingin Semua masyarakat Bisa menikmati Tanpa harus konsultasi Tapi dia memiliki kulit yang sehat Berawatannya seperti apa Dengan produk-produk Endi Skin ini Saya ciptakan Memang untuk memaksimalkan hasil Ya itu Tapi memang Tidak bisa dipakai Instan ya Ya dok Terus banyak banget ya Yang tanya kadang-kadang Kenapa sih Kalau krim dokter Atau krim Itu tuh harus Dimasukkan ke dalam Kulkas Banyak banget kan Nah sebenarnya Apa gitu Kenapa harus masuk Dalam kulkas terutama Biasanya sih yang night cream ya Iya betul Itu kenapa tuh dok Itu biasanya memang Untuk resep Jadi ada Formulasi khusus Resep yang digunakan Itu memang harus dimasukkan Kulkas fungsinya apa Biar dia awet Pertama Yang kedua Biar dia tidak teroksidasi Teroksidasi sama udara Karena kandungannya ya Karena kandungannya Karena apa Karena dia kalau sudah teroksidasi Biasanya berubah warna Efektifitasnya akan menurun Nah itu Makanya untuk biar awet Dan dia tidak teroksidasi sama udara Akhirnya dia Harus dimasukkan kulkas Biar Apa namanya Kandungan yang ada di dalamnya Tetap bisa bekerja maksimal Itu sebenarnya kandungan yang Apa bisa berubah warna tuh Apa sih dok namanya Istilahnya Apakah vitamin C Atau apanya gitu Yang Dia kalau tidak ditaruh kulkas Itu yang berubah warna Itu biasanya sih Memang kandungan pencerah whitening Bisa hidropinan atau merkuri Itu bisa efek jangka teroksidasinya Efek jangka panjangnya Dia memang berubah warna Cuman kan ini kan Kita tidak ada ya Kita non Tapi tetap masuk kulkas Enggak Endiski tidak perlu masuk kulkas Dia tetap aman Yang penting dia tetap suhu stabil Jadi di Suhu ruangan Tetap harus suhu ruangan Boleh Tapi stabil Tapi kalau memang tidak bisa stabil Mungkin suhunya naik turun ya Misalnya lembab atau apa Lebih bagus memang Di kulkas Karena untuk kestabilan suhunya itu Berarti saya menemukan jawaban Apa bedanya Endwiskin dengan produk-produk yang di luar Mungkin salah satunya ini Kita gak harus masuk kulkas ya Krimnya ya Walaupun Sebenarnya kalau kita gak yakin juga Misalkan gak bisa memastikan bahwa Di suhu ruangan ini aman Kita boleh Masuk ke kulkas krimnya Tapi pun sebenarnya gak harus Gak harus Mau naik krim, mau day krim semua Gak harus masuk kulkas Oh gitu Oke Terus Kalau Untuk fungsinya sendiri kan Karena ada dua krim ya Otomatis Untuk yang acne series itu Pasti untuk lebih ke Jerawat Itu seberapa efektif pada saat kita pakai Pertama Kemudian sampai mungkin minimal lah Jerawat itu mulai meradangnya hilang Kemudian jadi lebih baik Lebih aman Maksudnya lebih bagus Itu kira-kira butuh berapa bulan Untuk hasil itu semua tetap kembali kepada kulit ya Jenis kulit Penerimaan kulit terhadap respon produk Tetap beda-beda Jadi kita tidak bisa memastikan Berapa lama perubahan Tiap orang berbeda Karena jenis kulit berbeda Tiap orang juga akan berpengaruh Juga hasilnya pun akan berbeda Terus yang lebih utama Yang biasanya menyebabkan perubahan lebih cepat Itu adalah Orang ini sudah riwayatnya Sudah sering gonta-ganti krim belum Itu juga mempengaruhi Iya Kalau orang ini sudah sering gonta-ganti krim Itu hasilnya akan lebih lambat Daripada yang orang baru pertama pakai Oke Jadi memang itu tergantung Jadi tidak bisa kita bilang Nanti kalau acne satu minggu Itu sembuh Enggak Semua produk tidak ada yang memberikan hasil Cepat dan instan Tetap harus butuh proses Dan proses itu dipengaruhi beberapa faktor Tentunya ya Seperti tadi Jadi kondisi kulit Jenis kulit Penerimaan kulit responnya terhadap Obat ini seperti apa Kita juga tidak bisa memungkiri Karena ini tidak pure Meskipun kita sudah aman BPP pound Kita kan menggunakan beberapa komponen Whitening yang saya gunakan di satu produk itu Untuk hasilnya dengan harapan hasilnya bisa maksimal Nah pasti juga tetap ada efek-efek yang menyertai Biasanya Jadi kadang kalau misalnya dia memang ada riwayat Pemakaian krim sebelumnya nih gonta-gonta-ganti Nah terus beralih ke NB bisa jadi dia bisa merintis duluan Terus bisa jadi nanti merah-merah Itu bisa saja terjadi Meskipun tidak selalu Tergantung Tergantung riwayatnya Tergantung riwayatnya Berarti kita juga harus membedakan Misalkan nih biasanya kan Oke nih kita udah ada nih ya Launching and whisking Otomatis kan ada beberapa orang yang sebelumnya Sudah pernah pakai krim Dokter atau krim di luaran Yang memang sekarang dipakai dan mereka akan beralih ke NB skin Dengan beberapa orang yang memang belum pernah sama sekali Memakai NB skin kemudian memakai Itu juga efeknya beda ya dok Maksudnya Nah ini pertanyaan Satu untuk yang sudah pakai krim dulu sebelumnya Jadi yang pakai krim dulu itu Apakah ada masa harus menetralkan kulitnya Tidak pakai krim sama sekali dulu Sampai sebelumnya beralih atau bagaimana Tetap caranya gimana Sebenarnya gini Karena kita juga harus tahu Kita gak mungkin ya Akan bertanya satu persatu Riwayat pasien sebelumnya Kita gak pernah tahu Kadang pasien juga gak jujur Dia sudah pakai krim dokter ganti-ganti Tapi bilangnya enggak Nah kadang itu juga mempengaruhi soalnya Jadi untuk lebih amannya Kalau memang ada riwayat pemakaian krim sebelumnya Lebih amannya kita off-kan dulu 2 minggu Tapi selama off-off dulu 2 minggu Jadi gak pakai krim sama sekali Jadi 2 minggu tidak pakai dokter ganti-ganti Biar netral lagi Tapi efeknya apa? Kalau dia sebelumnya pemakaian krim dari klinik Ada resep yang masuk Biasanya efek yang muncul itu adalah merintis Terus gatel Terus kayak jerawat kecil-kecil muncul di sulp aja Itu karena ya itu efek sebelumnya Efek krim sebelumnya Ketika berhenti ya dia Ya diputus mendadak akhirnya seperti itu Oh gitu Jadi 2 minggu 2 minggu tapi sebenarnya di Endless Skin itu ada 1 produk Yang dia fungsinya untuk menetralisir nantinya Oh jadi sebelum kita pakai rangkaian Sebelum kita pakai rangkaian itu Satu serum Oh satu serum Satu serum yang fungsinya dia untuk menetralisir Untuk meminimalis efek yang sebelumnya Nah itu sebenarnya ada Nah setelah itu baru lanjut Kalau memang kita mau lanjut pun Sebenarnya bisa Karena ini kan krim ini aman Gak ada masalah Hanya kita ditakutkan adalah Kalau terjadi efek-efek ketika langsung dilanjut Pasti yang akan kena adalah Endless Skin Kok ini produk ini? Kok jadi begini? Padahal sebelumnya dietan itu rewired sebelumnya Bisa jadi dari rewired sebelumnya Untuk meminimalis itu makanya kita off-kan dulu Biar kita tahu setelah kita off Dua minggu itu apa yang terjadi Baru setelah itu kita masukkan Nah misalkan Kita naikkan dengan Endless Skin Oh gitu Misalkan ada yang gak sabar nih dok Aduh aku sekarang memang misalkan Pakai produk dokter ini Atau pakai produk di luaran Kemudian aku mau langsung pakai nih Itu baiknya gimana dok? Boleh atau tetap nunggu dua minggu? Boleh tetap gak masalah Hanya ya itu harus dipahami Pasti akan muncul beberapa Kondisi yang tadi saya sebutkan ya Mungkin merintis Mungkin dia agak datel Agak kering Jadi Adapasi ya? Bisa terjadi Bisa juga tidak Tergantung dari kulit Kalau kulitnya memang responnya dia kuat banget Penerimaannya Dia gak akan terjadi respon itu Oh gitu Kalau kulitnya ibaratnya Kasarnya kulit badak gitu Nah itu biasa tetap Gak terlalu Gak terlalu Ini contoh kulit badak Eh belum tentu loh Kadang itu justru cowok Kulitnya sensitif Bisa jadi kayak gitu Dia kena krim Karena dia tidak pernah terpapan Malah justru dia Responnya untuk pengelupasan-pengelupasan Lebih cepat Kalau kulit sih gak sensitif Hati saya sensitif Tadi Ada juga sih banyak yang tanya Apakah krim ini bisa dipakai Untuk kaum pria Maksudnya Kita kan Kalau skincare itu Kayak identik banget Kalau wanita Sekarang kayak Mas Arli gini Terus Sama bapak-bapak di luaran Bisa gak sih dong Pakai krimnya? Boleh Karena ini memang Saya formulasi Bukan untuk gender Tapi untuk kasus Oke Jadi kan kayak saya Memang meluncurkan Dua series itu Adalah sesuai dengan Kasus yang terjadi Di masyarakat Jadi bukan gender Kebanyakan pengen cerah Sama Masalah jenang buat Kalau bapak-bapak Cowok itu kan Biasanya Ininya kan berjerawat Sama berminyak Nah itu bisa dipakai Untuk usia pun Kita juga gak ada Batasan usia Maksudnya ini Dipakai untuk usia 30 ke atas Enggak Ini dari usia 15 tahun Itu sudah bisa pakai Jadi ini memang Saya Sake amannya ya Iya Jadi memang saya formulasi Bukan berdasarkan gender Tapi berdasarkan kasus Yang saya Terjadi Dan ini pun kan memang Untuk perawatan Bukan untuk dekoratif Jadi bisa dipakai Untuk pria Wanita Anak-anak juga boleh Karena untuk perawatan Untuk mau ngobati Sebuah kasus Tapi nanti Kalau memang wanita Bisa lebih lengkap Karena ada dekoratifnya Mungkin biar warna kulitnya Jadi sama Menutupin flag-flag Itu nanti ada dekoratifnya Nah ini kan yang dari sisi dekoratif Jadi keinget deh dok Ini kan karena skin care Lebih ke perawatan Nah berarti Yang bukan Agna Series Itu yang mana sih Yang satunya apa dok Yang White glow White glow Itu berarti bisa Untuk menghilangkan flag hitam Kalau menghilangkan Enggak ya Karena saya bilang Kalau flag itu kan sudah permanen Jadi flag itu dihilangkan Dengan cara apapun Enggak bisa Karena itu kan pigment Kecuali tindakan Ya Kecuali tindakan pun Itu sebenarnya kan Hanya memudarkan Memecah Memecah pigment Kalau pigment itu sudah permanen Dia tindakan pun Sebenarnya hanya memecah Tapi dia bisa memudarkan Dengan pemakaian yang rutin Itu efektif Dia untuk bisa memudarkan flag hitam Karena di dalam white glow itu Ada salah satu komposisi Yang saya masukkan Memang fungsinya adalah Memudarkan Noda hitam Oh gitu Jadi dia lebih efektif Selain untuk mencerahkan Oke Nah terus ada juga yang tanya nih dok Aman gak lebih ke Takut kalau kena infeksi Dan lain-lain Itu Maksudnya infeksi apa Nah gak tau dok Ini orang nanya gitu Netizen dulu Netizen ya Oh gitu ya Mungkin lebih ke Dia sebelumnya Mungkin gak pernah pakai Skincare Terus kalau pakai ini Takutnya ada yang gimana-gimana Mungkin gitu Itu mungkin lebih ke Sensitive ya Jadi mungkin habis pakai Terus dia merintis-merintis Atau alergia Bisa mungkin seperti itu Itu tergantung jenis kulit sih Tapi untuk Overall semuanya Itu aman Jadi jarang terjadi Keluhan seperti itu Kalau infeksi itu kan Luka kena bakteri Betul Infeksi Jadi kalau Untuk infeksi tertentu Saya rasa sih Enggak Tapi memang mungkin Ada faktor lain yang menyertai Bisa jadi Kan kita gak tahu juga Tergantung infeksi itu Harus dicari dulu Penyebabnya infeksi itu Dari mana Oke Nah Terus gini dok Ada yang tanya nih Kan Ini krimnya aman gak Dari hidroquinone Dari Tadi sebenarnya Walaupun udah dijelasin ya dok Tapi penjelasan mungkin Lebih rinci lagi Aman dari hidroquinone gak Ini aman Saya memformulasi ini adalah Non-hidroquinone Non-merkuri Jadi memang saya formulasi Kenapa si enviskin ini sampai muncul Enviskin ini terbit Dan diciptakan gitu Karena saya melihat Saya itu kan ada klinik Di dalam klinik itu Setiap pasien yang datang Pasti flag Flag itu kan disebabkan Banyak hal Banyak faktor ya Memang salah satunya Penyebab flag adalah Dia pemakaian hidroquinone Yang jangka panjang Itu bisa memunculkan flag Lebih cepat Atau permakaian merkuri Jadi krim-krim online Jadi hidroquinone itu Yang efeknya instant itu ya Yang efeknya instant putih Ya cepat putih Karena dia memang Sebenarnya untuk memudarkan flag Oh gitu Jadi dia memang pengobatan Untuk pengobatan Memudarkan flag Pigmentasi Tapi kadang Kita gunakan Sebenarnya Terus menerus Sebenarnya bukan Masalah salah kliniknya Klinik itu Mau menggunakan Dalam jangka waktu tertentu Tapi namanya pasien Kalau hidroquinone itu Dihentikan Padahal itu kan hidroquinone aman Dipakai dalam jangka Kurungan waktu Satu sampai enam bulan Itu batas amannya ya Tapi kadang pasien Kalau hidroquinone itu Dikurangin Dihilangkan Dia pasti gak mau Kondisi kulitnya akan turun kan Oke Dia pengennya kayak Mulut kekulit Padahal dalam hidroquinone itu Pasti di dalam Krim yang mengandung hidroquinone Itu kan pasti di ada Anti Anti Apa Pengelupasan sel kulit matinya Itu pasti dikasih ya Keratolitik untuk pengelupasan sel kulit matinya Dikasih untuk regenerasi Plus Pasti ada kortikosteroidnya Di dalamnya Antirajangnya Biar gak merah Karena sifat hidroquinone itu kan Fotosensitif Jadi kalau kenapa tanggari merah Akhirnya untuk menekan merahnya itu kan Dikasih antirajang Kortikosteroid Kortikosteroid dipakai jangka panjang pun gak bagus Makanya kenapa orang yang perawatan di klinik Akhirnya kulitnya itu jadi tipis Oh itu karena itu Merahnya kelihatan Itu ya karena dia sudah sensitif Sudah kena terkikis hidroquinone yang terus menerus Itu bukan karena perawatan kemikal piling Atau apa itu bukan Jadi memang karena hidroquinone Oh kita harus paham Jadi karena itu Nah karena fenomena itu Pasien gak pernah mau Misalnya kita tepering Kita turunkan hidroquinone nya Efeknya pasti drop Makan kusam Pasien pasti teriak Oh gak mau Jok ini gak mau Kulitnya jadi lebih putih lagi Maunya putih Maunya putih Padahal dipakai terus menerus Efeknya gak bagus Jangka panjangnya bisa jadi Okronosis Bisa jadi kanker kulit Okronosis itu biasanya Apa noda kecoklatan itu Yang flag bubble itu Itu kalau sampai seperti itu Kan gak bisa dihilangkan Susah ya kalau dihilangkan Ya itu susah Makanya sekarang banyak klinik-klinik Yang mulai menurunkan Melepas hidroquinone Hanya untuk kasus-kasus tertentu Yang bisa kita keluarkan hidroquinone Misalnya untuk kasus-kasus flag tertentu Itu pun dalam jangka waktu tertentu Tidak dipakai terus menerus Nah makanya kenapa Dari fenomena itu Saya itu kan Ibaratnya kita dokter Itu kan maunya perawatan itu Pasti aman Gak mau merusak kulit pasien Apalagi jangka panjang Apalagi jangka panjang Apalagi kalau perawatan kayak gini Pasti continue Gak mungkin perawatan sekali Obat sembuh selesai Kalau sakit obat sembuh selesai Namanya juga perawatan Otomatis dirawat Kalau dirawat terus menerus Seperti kita mandi Betul Makanya bagaimana nih Biar kita perawatan terus menerus Kita tetap bagus kulitnya Tetap sehat Tetap aman Tanpa efek samping tersebut Ya mau gak mau Envy ini saya luncurkan Memang gak gampang Karena apa Karena hasil instan itu Gak mungkin diperoleh dari Envy ini Karena itu butuh proses Semua perawatan Pasti Semua pengobatan Perawatan apapun itu Pasti butuh proses Gak bisa Kita langsung Satu minggu Langsung kinclong Lalat Nempel kulitnya Sampai gak bisa Itu bukan di Envy ya Karena kan Envy ini Memang diproduksi Fungsinya Kita kan untuk kulitnya Biar sehat Aman jangka panjangnya Tidak merusak kulitnya Bukan putih instan Bukan putih instan Bukan licin Itu bukan Tapi kalau memang ini dipakai Terus menerus continue Efeknya dia glowing pun dapat Cerahnya pun dapat Kulitnya pun sehat Sehat Itu Apa namanya Sudah banyak yang membuktikan Seperti itu Jadi salah satu Istilahnya Kita mengukur kulit itu sehat Ini benar gak sih dok Misalkan kita di bawah sinar matahari Terus kulit kita gak jadi Kayak udang rebus Yang tau-tau merah Merona Meradang sih jatuhnya Jadi Itu Bener gak sih dok Salah satu Ini apa istilahnya Cara ngetes Itu tergantung ya Tidak selalu Tapi memang Untuk kulit Kondisi kulit di bawah sinar matahari Terjadi merah Itu biasanya memang Sudah terpapar Terpapar yang terlalu lama Akhirnya dia memang Pembuluh darahnya Kan kelihatan lebar Kalau kena sinar matahari Nah itu memang Salah satunya Iya Tapi tidak selalu Karena kadang kulit sensitif Kena sinar matahari Meskipun dia tidak ada perawatan Juga merah Kulit jenis tertentu Tapi rata-rata Kalau memang merahnya Benar-benar merah Dan perih Pedih Itu biasanya Memang efek dari krim Karena memang kadang Kalau merah aja Itu biasanya kulitnya sensitif Tapi kadang Kalau disertai Sama perih Pedih Terus panas Merah Nah itu biasanya Ya karena pemakaian Jangka panjang Dengan krim-krim Yang dari klinik itu Yang mengandung Rata-rata Mengandung Itu berarti Kalau kita nyambung Ya dok Ya dari orang Yang misalkan Kondisi kulitnya Sudah seperti itu Terus mereka Mau move ke NB skin Itu Gimana dok Bisa Bisa Hanya Hasil yang didapatkan Pasti lebih lama Dengan yang Pertama kali Pake Jadi hasilnya Lebih efektif yang pertama kali Itu bisa Kita telatenin Bisa Karena memang Kita kan harus Menstimulus lagi Menstimulus kolagen Produksi kulit baru lagi Sampai dia Bener-bener kulitnya Kembali tumbuh normal Oh ya oke Ya kan Nah itu memang Butuh proses Butuh waktu Gak bisa Gak bisa cepat Kalau sudah Terjadi kasus seperti itu Oke oke Nah berarti Ada lagi pertanyaan Cocok untuk Cewek dan cowok Itu tadi udah terjawab Bukan Lebih ke gender Tapi memang Untuk semua ya dok Untuk semua Untuk semua ya Oke Nah terus Mau tanya Saya mau tanya Ini Satu paket Satu paket itu Kalau dipakai Itu bisa sampai Berapa lama Gitu Untuk Kan ini mungkin Teman-teman tanya Aku kalau perawatan Istriku perawatan Aku keluarin biaya Berapa sih Kan gitu ya Nah ini satu paket kan Sekisaran 600 ribuan ya Ada Ada beberapa produk gitu ya Itu bisa Untuk berapa lama dok Karena ini kebetulan Envy Skin ini Saya Formulasi Saya produksi Itu untuk Sekitar Tiga bulanan Tiga bulanan Dengan kemasan Satu paket Jadi dengan kemasan Rata-rata Tiga bulan Tergantung juga Jenis muka ya Kalau mukanya tipis Normal Maksudnya Tirus Normal gitu ya Seperti muka saya Muka Mbak Rahma Itu bisa jadi Dua-tiga bulan Tapi kalau memang Mukanya yang lebar Kan ada jenis muka yang lebar Itu ya Dua bulanan bisa Kan tergantung pemakaian Kalau muka tukang batu Kayak saya gini kan Kusak-kusak gitu ya Gak perlu terlalu Sebenarnya untuk pemakaian krim Gak perlu terlalu banyak Gak perlu terlalu banyak Secukupnya aja Tipis rata Jadi gak perlu terlalu tebal Karena kadang orang bilang Tebal cepat hasilnya Itu sebenarnya Enggak Itu hanya Itu sebenarnya Mindset yang salah Biar cepat habis Beli lagi Jadi langsung Mereka order lagi Tapi normalnya Adalah tiga bulan Normal tiga bulan Rata-rata tiga bulan Dan kebetulan kan Ini memang saya Untuk satu pot krimnya Itu kan 15 gram Dan untuk sabunnya Lebih banyak ya Daripada yang beredar Di pasaran Yang beredar di pasaran Itu kan rata-rata 10 sama 60 ya 60 milik Di pasaran tuh Biasanya Lebih kecil Sabunnya biasanya 60 milik Kalau ini ya 60 Untuk krimnya Biasanya 10 gram Nah kita punya Ini 15 gram Yang satunya 100 gram Jadi bisa lebih lama Lebih lama Betul Nah ini sebenarnya itu Kayak jawaban sih ya dok Untuk orang-orang yang tanya Kenapa sih mahal Nah ini Secara Secara rincinya Mungkin Selain itu tadi dok Itu apa Kenapa mahal Sebenarnya Kalau dibilang mahal Sih enggak ya Karena kita dihitung aja 600 ribu Untuk tiga bulan Berarti kan dibagi Tiga Itu sudah 200 ribu 200 ribu Standar Standar dengan produk Kecil saudara Produk lain Anda yang gajinya UMK Istrinya cantik Iya ini sebenarnya Standar Terus apalagi Kenapa kok ini Di produk ini Diluncurkan dengan Satu paketnya Lebih dari 500 ribu Misalnya kayak gitu Karena formulasi Yang ada di dalamnya itu Saya bikin Beberapa komponen whitening Saya jadikan satu Itu pun bukan Cuma di krim pagi Sama krim malam aja Padahal biasanya gitu ya Cuma di situ Iya Biasanya kan Cuma mereka pakenya Dan itu bukan Bahan dasar yang asal-asalan ya Betul Bahannya memang kualitas Kualitasnya juga Terus Juga lebih banyak Ini isinya Jadi isinya Lebih banyak gimana Untuk komponen Untuk komposisinya Itu lebih banyak Jadi Ini semua Saya kasih sama Jadi Dari sabun Tuner Sama krim pagi Krim malam Itu komponennya Sama yang saya pake Biasanya kan Ada produk tertentu Yang dia cuman Di sabun itu Gak dikasih komponen apa-apa Karena fungsinya Yang membersihkan Enggak Itu salah Karena sabun di sini Itu juga fungsinya Bisa memaksimalkan Cara pakenya Untuk sabun Biasanya kan sabun Orang pake 5 menit aja Selesai Kalau saya Saya sarankan Untuk pemakaian sabun Dimassas dulu Sekitar 10 menit Dimassas dulu Biar masuk Meresap Setelah itu Masukin whiteningnya Iya Semua whitening Sabun whitening Oh itu beda ya Sabun whitening Sama sabun akne Beda Beda loh saudara Jadi khusus Jadi emang Biasanya Ternyata bedanya Di situ juga ya dok Biasanya Kalau krim itu Cuma di whitening Cuma di krim siang Sama di krim malam Kalau ini ternyata Semua Di sabun Jadi salin Mengkapi Dan memaksimalkan Biar hasilnya pun Lebih cepat Dan lebih maksimal Karena orang maunya instan Kalau kita produknya Cuma di krim pagi Krim malam Bisa aja Kalau yang kita aman Dengan yang instan Kita akan kalah Nah kita harus Gimana nih caranya Biar pakai ini Tapi hasilnya itu Yang harusnya 6 bulan Dapat hasil Ternyata 2 bulan 1 bulan Atau mungkin 3 bulan Sudah dapat hasil Tapi ini sudah dicoba Saya pun pakai Itu 1 bulan itu Sudah efektif Hanya memang kita Tidak bisa Untuk punya standar 1 bulan ini Berapa persen Tergantung kulit juga Tapi rata-rata 1 bulan pakai Kalau pemakaiannya benar Ngikutin aturan pakai saya Itu rata-rata 1 bulan sudah ada evaluasinya Nah sekarang Cara pakainya Gimana nih dok Step by stepnya Dari apa dulu Cara pakainya Bagaimana Ini kan kita ada Untuk 1 paket Itu kan ada Yang paket basic Itu kan ada Sabun wajah Itu kan dipakai Ketika mandi nih Ketika mandi Kita pakai Sambil dimasasas 10 menit Di wajah ya Di wajah ya Di wajah ya Di wajah ya Di wajah Nanti habis Satu minggu Sudah beli lagi Di wajah Boleh lah Sampai leher Kita masas 10 menit Setelah itu Baru dibilas Nah Untuk tuner Dipakainya Kapan tuner Disemprotkan aja Di kapas Dipakai sebelum Pemakaian krim pagi Dan krim malam Di kukus Jadi kalau Sabun itu kan Biasanya sehari Bisa dipakai 3 kali Pagi Sore Pas mandi Malam Sebelum pakai krim Kalau sore Setelah pas mandi Itu kan Gak perlu pakai krim Jadi biar Setelah pakai sabun Netralkan aja Dan sabun saya Yang saya formulasi Ini gak bikin kulit kering Dan tidak bikin kulit klingit Apa seistilahnya Kalau klingit Apa ya Agak-agak klingit Licin sabun itu ya Ini enggak Ini dia enggak Keset Dia enak Tapi enggak bikin kering Kadang orang Keluhannya adalah Setelah pakai sabun Kering Ini enggak ada efek kering Jadi biasa Jadi makanya setelah mandi Jadi PH-nya tetap terjaga Terjaga Makanya setelah sore Itu mandi Biarkan aja netral Enggak perlu pakai apa-apa Nanti setelah malam Mau tidur Dipakai lagi Nah itu tuner Aplikasinya adalah Sebelum pakai krim Jadi disemprotkan ke kapas Enggak perlu terlalu banyak Boleh di tepuk Boleh di usap Untuk apa sih tuner itu Sebetulnya Tuner itu sebenarnya Satu untuk membersihkan Dua juga untuk menyegarkan Mengangkat sisa kotoran Yang masih tertinggal Terus yang ketiga Memaksimalkan kerja krim Karena kan ada komposisinya juga Jadi krimnya Biar efektif juga Gitu kan Setelah itu Jadi enggak boleh di skip ya Tetap ya doge Itu dilewati semua Step by step Tetap harus dilakukan Ini Masih paket basic loh Belum ada serumnya Nanti kalau ada serum Mau cepat Hasil lebih cepat Bisa nanti dengan serumnya Oh gitu Cuma nanti rencana Kita serum Kita next ya Mas Ya nanti kita akan Lanjutkan produk-produk Yang lainnya Yang basic Yang kita luncurkan Dalam waktu dekat Oh yang mau tau informasinya Di deskripsi Nanti ada ya Kalau udah ada informasinya Berarti Sudah bisa dibeli Nanti Anda lihat di deskripsi Nah ini ada pertanyaan nih dok Kan itu tadi Ini ada dua seris ya Satu acne Yang satu glow Untuk white glow Nah ini ada jenis kulit Yang dia itu berminyak Tapi juga berflex Nah itu pakai krimnya gimana Oke Kalau dia memang ada jerawat Berminyak Berminyak cenderung berjerawat Tapi ada fleknya Dan dia juga ada fleknya Itu lebih bagusnya Dia dipakai Acne series dulu Aknanya dulu Kita kontrol minyaknya dulu Kita sembuhkan jerawatnya dulu Setelah itu baru Kalau sudah bagus Ini kita mau fokus ke fleknya Lalu kita Balik ke white glow Untuk pencerahnya Jadi tetap pakai dua-duanya Cuma stepnya satu-satu dulu Betul Karena gini Karena untuk acne series itu Lebih untuk kulit Berminyak Berminyak Kalau white glow Lebih ke cenderung Kekulit kering sama normal Jadi membedakannya lebih mudah Jadi ini seperti mas Arli itu Jatuhnya apa nih dok Akne dulu ya Akne dulu Tapi akne pun Jangan khawatir Akne itu pasti Untuk jerawat aja Enggak Di dalam akne itu juga Ada pencerahnya Jadi ada komponen Wetening yang fungsinya Dia memang untuk mencerahkan juga Jadi biar meskipun Dia pengobatan jerawat Tapi dia gak kusam Itu di komponen Di akne itu Saya kasih Sudah ada Hanya Untuk pencerahnya Tidak semaksimal Yang di white glow Jadi nanti Kalau setelah sudah bagus Sudah oke Kalau mau beralih ke white glow Minyaknya sudah terkontrol Dengan baik Mau beralih ke white glow Itu lebih bagus Karena kadang Sama kayak kulit saya Jenis kulit saya adalah berminyak Meskipun Orang gak ngelihat jerawat saya Tapi saya memakainya Akne seris Bukan white glow Karena kalau orang gak tau Ini kayaknya kulitnya normal Normal Betul Tapi saya lebih suka Akne seris Pakainya Karena apa? Karena begitu Nanti saya pakai white glow White glow itu Di dalam komposisi produknya Saya kasih pelembab Moisturizer Fungsinya dia untuk Melembabkan Kadang di kulit yang berminyak Dikasih pelembab Kadang terlalu Keluar minyaknya lagi Akhirnya kan jerawatnya Akan muncul Makanya kenapa Saya lebih memilih ke Agne seris Tapi kalau memang Untuk pencerah Untuk flek Atau mungkin kulit yang di atas 40an Untuk yang kulit kering Ibu-ibu yang sudah Fleknya sudah muncul Kulitnya kering Itu lebih bagus Memang white glow Terus Jok Berarti ini aman ya Untuk kulit sensitif? Aman Kalau sensitif Dia pakenya yang Seris yang apa nih Kalau sensitif Tergantung sensitifnya Seperti apa dulu ya Jadi kalau memang Sensitivenya dia Cuma kering-kering bersisi Ya pakenya white glow aja Tapi kalau sensitifnya Dia cenderung merintis Ya pakenya ke agnel Karena di agnel itu Memang dia untuk Meminimalis merintisnya Juga dapat Asal dia gak merah banget Tapi kalau memang Dia merah banget Ya harus diobati Sensitivenya dulu Di kelompok dulu Kondisi kulitnya Setelah itu baru Bisa ke Ini apa namanya Pakai produk NG Dok ada testimoninya Enggak orang-orang yang Pada pakai N-Whiskey Pastinya ada Ada dong Ada dong mbak Banyak Terutama saya sendiri Pastilah mas Buat sendiri Masa ya pakai produk Orang lain Kan gak mungkin dong Gitu kan Saya enggak mas Karena ini memang Saya bikin Saya pakai sendiri Awalnya Tanpa resep Sama sekali Tanpa ada hidrokinon Tanpa ada merkuri Yang saya pakai Mbak Rahma juga kan Sudah pakai Dokternya pakai Istri saya berani pakai Dan alhamdulillah juga Mbak Rahma Gak ada keluhan ya Pemakannya So far sih Malah bagus sih dok Bagus Kelihatan lebih sehat kulitnya Dan masih banyak juga Yang sudah pakai N-Whiskey Anda bisa lihat Gambar-gambar berikut ini Oke dok Sepertinya Sampai semua Pertanyaan Yang ditanyakan oleh Teman-teman Itu sudah Semoga sudah terjawab Ya dok ya Kalau misalkan ada yang Belum terjawab Mungkin nanti bisa Disertakan di link Nanti anda lihat Keterangan di deskripsi Bagaimana Kelanjutannya Semuanya lengkap Nanti saya sertakan Di deskripsi Oke dok Terima kasih atas waktunya Dan Para pemirsa Ini tadi adalah penjelasan Tentang N-Whiskey Dari semua pertanyaan Insya Allah sudah terjawab Dengan baik Dan Kami membuka Keagenan Dimana Saya sertakan di JCP Bagaimana caranya Jadi agen Keuntungannya berapa Dan Oh ya Nanti di dalam grup agen Itu ada saya Untuk membimbing penjualan Dan ada Buwiwi juga Untuk membimbing Bagaimana pengetahuan produk Yang mau konsultasi Konsultasi Nanti bisa di grup Nanti semuanya Komplet Ada di deskripsi Yang mana Mudah-mudahan Ini bisa membantu Masyarakat Teman-teman sekalian Supaya kelihatan Lebih cantik Ya Istrinya juga Lebih sehat Kulitnya Lebih bagus lagi Meskipun Tadi Ada rumor Ini kok mahal Ternyata tidak Ternyata tidak mahal Karena satu bulan Ya cuman nyisiin 200 ribu Untuk perawatan Tentunya Banyak yang bisa Itu saja Mudah-mudahan bisa bermanfaat Dan seperti biasa Saya doakan Anda Semoga Allah SWT Memberikan Anda Rizki yang berkah Rizki yang melimpah Dan rizki yang bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Altyazı M.K. Sub indo by broth3rmax